Kalau ngomongin kinerja dari Menteri Susi, jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti merupakan salah satu Menteri Kabinet Kerja yang populer saat ini. Bahkan ternyata lembaga survei LSI menempatkan nama Susi sebagai Menteri Terbaik pada 100 hari kerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ini dia beberapa aksi dari Susi Pujia Stuti. Kepopuleran Menteri Susi tidak terlepas dari gayanya yang unik ketika melaksanakan tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi dikenal sebagai Menteri yang suka blusukan, tetapi memiliki ketegasan ketika menjalani tugasnya. Keunikan Menteri Susi juga terlihat dari cara berpakaian yang santai dan selalu menggunakan kacamata hitam. Mim heroik Menteri Susi bahkan ramai di media sosial dan akhirnya dijadikan baliho di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Susi juga tidak canggung bersentuhan langsung dengan masyarakat saat blusukan. Tidak malu untuk berjoget bersama dan bahkan mengendarai motor seperti seorang pria yang dilakukannya di perbatasan Malaysia-Berau, Kalimantan Timur, Oktober tahun lalu. Aksi Sang Menteri yang dinilai ugal-ugalan ditepisnya melalui media sosial dengan mengunggah foto saat dirinya menggendong seorang nenek ke dalam helikopter yang diakuinya sebagai ibu kandungnya. Itulah ibu Susi Pujastuti yang paling saya kagumi dari dia ini biasanya mengingatkan saya akan anak-anak yang biasanya breaking the rules tapi tetap banyak kinerjanya yang oke gitu. Pokoknya yang penting itu adalah apa ya namanya pokoknya rankingnya dan juga kinerjanya yang oke jadi tidak begitu peduli lah tuh sama harus mengikuti aturan yang ya kaku begitu saja yang penting keren.